Kembali bersama kami di Newsline, kita lanjutkan informasi pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG. Prinsip ini merupakan komitmen BRI untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia emas 2045. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan benteng ekonomi nasional di masa mendatang, terutama demi menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang berkomitmen berkontribusi mewujudkan Indonesia emas 2045, PT Bank Rakyat Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG. Sebagai komitmen nyata terhadap keberlanjutan, BRI telah mengadopsi ESG sejak tahun 2013. Atas komitmen tersebut, BRI berhasil meraih skor yang sangat baik dari tiga lembaga rating kredibel dalam ESG. Tiga lembaga rating ini diantaranya Sustainalytics yang menyatakan BRI menyandang gelar loris dengan nilai yang turun hingga ke angka 17,8, MSCI yang memberikan nilai A pada tiga tahun terakhir, dan S&P Global yang memberikan skor 75. Saat ini itu ada tiga lembaga rating yang kredibel. Tiga lembaga rating kredibel, kalau itu untuk mengukur adalah implementasi ESG. Yang pertama itu sudah disebut oleh Mbak Alin, itu adalah Sustainalytics. Ya, BRI adalah the lowest risk, salah satu yang lowest risk di Indonesia. Kalau bicara banking industry, we are the lowest. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk BRI? Jadi kalau kita Sustainalytics, itu kan BRI 17,8 Mbak Alin, terakhir. Itu kategorinya low risk. Bank-bank lain itu di atas 20, bahkan dia di atas 30. Jadi kalau Sustainalytics itu makin kecil, makin bagus. Makin kecil makin bagus, kalau Sustainalytics seperti itu. Nah, selain Sustainalytics, kita MSCI. MSCI beri ratingnya adalah E, A. Itu di Indonesia ada beberapa bank lain lah, yang ratingnya juga A. Nah, satu lagi itu adalah S&P. S&P ini nanti referensinya kalau kita mau ke Dow Jones, apa, segala macam itu pakai S&P. S&P itu kita naik sangat signifikan. 2022, 2003 itu kita masih 63. Sampai terakhir 2024, itu 75. Dikit lagi, 77 atau berapa, itu kita bisa masuk ke Ujung Pai Pani. Solihin menjelaskan, komitmen BRI dalam ISG telah dimulai sejak tahun 2013. BRI juga telah meraih laba bersih terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Bicara-bicara ISG itu kena bicara-bicara jurni. Jadi, buku karena ISG ini sebagai jurni, bukan destination. Ya, kan sekarang lagi semua lagi seneng lari ya. Kalau lari, ISG ini bukan lari kelas 5K, bukan juga 10K. Minimal half marathon lah. Bahkan, kalau saya pribadi, ISG ini ya maraton gitu. Ya, kalau maraton ini nggak bisa kembur-kemburkan di awal. Kalau kemburkan di awal ya kerang, nggak minis. Antara kita harus ngatur. Ngatur pace-nya, ngatur feeling-nya, kapan kita harus tambah, kapan kita minum, kapan kita makan gel. Lari nggak, mbak? Lari juga kan? Kapan makan gel, kapan lari, gimana water station-nya, harus tahu semuanya. Ya, sih juga kayak gitu lah kira-kira. Sehingga kalau kita bicara gebrakan, ya itu kan kalau kita bicara BRI, itu kita udah punya rencana. Nanti di materi juga bisa dilihat. Kita bicara Karajone ya, kita bicara loan policy. Kalau di bank namanya LPG, loan portfolio guideline. Loan policy-nya apa? Policy pembiayaan CPO, kita udah buat. Tahun lalu kita buat policy pembiayaan, loan policy untuk pulp and paper. Tahun ini kita akan buat lagi apa? Cool mining. Terus teman-teman, mbak Rtama nanya, kok bank masih ngasih pembiayaan pada Cool? Nah, pertanyaan saya, kalau banknya nggak mau ngasih pembiayaan ke Batu Barah, terus kita siap hidup di Jakarta kembali ke sekian tahun lalu yang ada giniran mati lampu. Nah, kalau teman-teman siap, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan kita udah mengalami bertahun-tahun, nggak pernah heran mati lampu, terus dibagian mati lampu kan ya, ya bingung juga. Ekonom Rian Kirianto mengapresiasi komitmen BRI dalam penerapan prinsip ESG. Menurut Rian, BRI telah berhasil mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasionalnya dengan cara yang transparan dan berdampak nyata. Rian juga berharap BRI mampu mendorong mitranya untuk menerapkan ESG. BRI di dalam melakukan kegiatan finansi atau pembiayaan, BRI harus make sure, pastikan, bahwa calon debiturnya itu di dalam kegiatan operasionalnya sudah memenuhi kaedah ESG. Itu. Jangan lupa teman-teman, bank itu ada di hilir, ya. Di hulunya itu adalah pelaku usaha. Kemudian ada intermediasinya, titik tengahnya, jembatannya, itu juga pelaku usaha. Tetapi kan, meskipun bank itu ada di hilir, tetap bank itu memberikan pressure kepada mitra usahanya, kepada debitur untuk menerapkan prinsip ESG. Rika sekata, kalau pelaku satu sudah menerapkan prinsip ESG, saya bisa pastikan, para banker bisa pastikan bahwa kegiatan usaha ini baik dan benar, dan ujung-ujungnya apa? Pasti profitnya bagus. Kenapa? Karena dijamin, digaransi oleh prinsip-prinsip ESG, ESG yang dikerjakan dengan baik. Dengan pengakuan ini, BRI semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam penerapan prinsip ESG di sektor perbankan, menunjukkan bahwa keberhasilan dalam keberlanjutan bukan hanya sebuah tujuan, tetapi merupakan bagian integral dan strategi dan operasional perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!